Intro Singkat cerita, film membawa kita ke tahun 1966 Kemudian kita diperlihatkan pergelaran peradunia tahun 1966 Yang kala itu digelar di Inggris Brazil tampil dengan sangat optimis tak terkecuali Pele Pele bermimpi ingin memenangkan peradunia untuk yang ketiga kalinya Kemudian setelah itu ia memutuskan untuk pensiun Namun kali ini berbeda Sepak bola bukan seperti yang dulu lagi Para pemain bermain lebih agresif dan mati-matian untuk tidak kekobolan Selanjutnya pergelaran peradunia pun dimulai Di babak grup, Brazil menghadapi Bulgaria Para pemain Bulgaria bermain sangat agresif dan tak jarang mereka bermain kasar Mereka terus mengincar Pele supaya tidak bisa mencetak gol Jadi mereka menjaga Pele dengan 3 atau 4 pemain Hal itu tidak membuat Pele getar Ia pun berhasil mencetak gol dan akhirnya menguji kemenangan Brazil atas Bulgaria Kemudian masih di babak grup Brazil bertemu Hungaria Kedua tim bermain sangat agresif Namun tanpa diduga, Hungaria Brazil mengalahkan Brazil dan membuat Brazil mengalami kekalahan di Biala Dunia Untuk yang pertama kalinya sejak tahun 1957 Itu merupakan kekalahan yang tak terduga Sebab Brazil merupakan tim yang diunggulkan Setelah itu, Brazil menghadapi Portugal Portugal tampil sangat api dan Brazil membuka ketidukan dengan skor 2-0 Brazil yang suara dunia kini dalam masalah besar Ditambah lagi, tim erja Brazil yang menurut mereka kurang profesional Sehingga banyak pemain Brazil yang mengalami cedera Dan Pele merupakan salah satu korbannya Portugal pun berhasil menguji kemenangan atas Brazil dengan skor 3-0 Sekaligus membuat Raja Dunia itu pun angkat kaki dari Inggris Sebab Brazil tidak lolos dalam babak pengisian Brazil yang dikenal dunia karena prostatuan sebab bolanya Tanpa diduga tidak lolos dalam babak pengisian Masyarakat Brazil yang menaruh harapan besar pada para pemain Tak terkecuali Pele dibuat kecewa Suasana Brazil saat itu tidak seperti biasanya Pele yang saat itu berjanji untuk memenangkan Piala Dunia ketiga bagi Brazil Dibuat kecewa, ditambah lagi tekanan dari berbagai sumber Serta masalah keluarga yang belum sepenuhnya membaik Selepas peristiwa itu, Pele sudah tidak ingin lagi bermain untuk tim nasional Menurut dia, keberuntungannya di Piala Dunia sudah habis Bagaimana tidak, ia sering mengalami cedera ketika membela tim nasional Apalagi di momen-momen krusial seperti itu Lantas, kemudian, ia pun memutuskan untuk pensiun Ikut serta dalam pejuaraan Piala Dunia kedepannya Kabar pensiunnya Pele membuat Brazil terbucang Terutama teman-teman se-timnya dan juga para fans yang ingin melihat Pele bermain lagi di kaca internasional Menurut para pengamat sepak bola, Pele seharusnya tidak mengungkapkan itu secepatnya Singkat cerita, kita memasuki tahun 1968 Akibat masalah politik yang sudah lama terjadi Akhirnya, pada tahun 1968 Brazil jatuh di bawah kekuasaan keditatoran Dan situasinya memburuk dengan dititusnya Undang-Undang Kelembagaan No. 5 Undang-Undang itu mengambil alih semua kebebasan dan hak yang ada Siapapun bisa ditangkap tanpa alasan yang jelas Terjadi di mu besar-besaran di setiap wilayah Banyak masyarakat yang melawan balik para aparat Sehingga terjadi bagu hantam dan tak sedikit memakan korban jiwa Tak sedikit pula orang-orangnya menghilang sekarang misterius Ya seperti di Indonesia dulu lah pada masa PKI Oke lanjut Dia adalah Jenderal Medici Ini orangnya Beliau adalah diktator terkejar yang pernah ada di Brazil Si Jenderal tahu bahwa sepak bola telah memikat hati seluruh masyarakat Brazil Jadi dia menciptakan citra orang yang baik dengan sepak bola Namun di belakang itu semua seluruh sangat amat berbeda Limu terjadi terus menerus setiap hari dan terus menerus memakan korban jiwa Apakah ini akhir dari Brazil? Tapi sayangnya tidak Layaknya superhero setiap negara harus memiliki sebuah sosok pahlawan Dan Beli merupakan sosok itu Beli tak pernah sama sekali memihak pemerintah Walaupun gedita atau orang yang memimpin ataupun demokrasi Beli tetaplah Beli Dia adalah sosok pahlawan Brazil Pemerintah tahu bahwa Beli merupakan tokoh penting bagi masyarakat Brazil Jadi Pemerintah terus membujuk Beli untuk bergabung dengan pemerintahan Meskipun begitu Beli sama sekali tidak tertarik bergabung dengan mereka Walaupun dia tidak mendapatkan sebuah jaminan keselamatan Seperti Muhammad Ali Beli melambangkan potensi Brazil untuk menjadi negara yang lebih adil Tentram, nyaman, dan bahagia Meskipun kondisi Brazil saat ini sangat amat kacau Singkat cerita Laga akbar antara Santos melawan Vesco yang terjadi pada tahun 1969 Disambut dengan antusias masyarakat Brazil Para masyarakat berkumpul memadati Stadion Rio de Janeiro Meskipun kondisi Brazil masih amat kacau kala itu Jika masalah sepak bola Mereka langsung berkumpul dan menghilangkan rasa tertindas mereka Dengan menonton sambil tertawa bersama Itulah Brazil Beli bermain sangat api Dia sadar bahwa Brazil Sedang berduka akibat masalah dalam negeri yang tak kunjung selesai Jadi dia ingin mengadihakan kemenangan untuk Brazil Selanjutnya Beli pun Brazil membawa kemenangan untuk Santos Beli merupakan bintang bersinar yang menyinari langit hitam dalam kehidupan Brazil Dia melambangkan potensi Brazil Dan membuat masyarakat Brazil sangat amat mencintainya Sejujurnya Beli bukanlah manusia super Pria ajaib Ataupun sang penyelamat Dia hanyalah orang biasa yang diberikan talenta oleh Tuhan Sebagai seorang pesepak bola Namun dia yakin Bahwa ia telah memberikan yang terbaik buat Brazil Dengan menjadi dirinya sendiri Tapi Kediktatoran tetaplah kediktatoran Hanya mereka yang melewati zaman itu yang tahu betapa kejamnya masa itu Sekali lagi saya ingatkan Itu adalah masa kediktatoran paling ekstrim dan kejam yang pernah terjadi di Brazil Itu puncak menindasan Penganiayaan Dan pembatasan berbicara Serta penyampaian pendapat Sejak kegagalan Brazil di Piala Dunia Inggris Tim nasional menjadi kacau Dan memenangkan Piala Dunia merupakan PR atau masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah Brazil Sebab menurut pemerintahan Jika rakyat senang maka pemerintah juga senang Nasionalis mengambil alih pemerintahan dengan cara terburuk Karena didorong oleh kediktatoran Pele mendapat tekanan dari beberapa sumber tak terkutu alih pemerintah Sebab dia dipaksa ikut serta dalam kejuaraan Piala Dunia yang akan datang Pele tidak tahu bagaimana cara mengatasi itu semua Sebab dia sudah tidak ingin lagi bermain di Piala Dunia Ia tidak mau lagi mengalami apa yang pernah ia rasakan di Inggris dulu Dia merasa ragu, khawatir, dan cemas Tapi si jujurnya ia sangat merindukannya Melihat harapan besar masyarakat berhasil untuknya Ia pun memutuskan bahwa Kali ini benar-benar merupakan Piala Dunia yang terakhir kali baginya Dan dia kembali bukan untuk Brazil Melainkan untuk dirinya sendiri Melihat kembalinya Pele Masyarakat Brazil sangat amat senang dan antusias menyambutnya Alih itu membuat citra pemerintah di mata masyarakat terlihat baik Itulah tujuh pemerintah sebenarnya Selanjutnya kita diperlihatkan sesi latihan timnas Brazil Untuk persepsiap berpartisipasi di kejuaraan dunia Yang akan diselenggarakan di Meksiko tahun 1970 Dia adalah Saldana, ini orangnya Beliau merupakan pelatih timnas Brazil saat ini Beliau dikenal sebagai orang yang suka pamer dan sering berbohong Meskipun demi kebaikan Terjadi sedikit masalah antara Pele dengan Saldana sang pelatih Sang pelatih ingin Pele bermain sebagai penyerang tengah Namun Pele menolak hal itu Pele menolak bahkan tidak setuju Menurut Pele ia bisa terjun lebih dalam lagi sebagai gelandang serang Hal itu disebabkan ia sudah memainkan posisi itu kurang lebih 15 tahun Jadi dia menolak perintah sang pelatih Sebab menurut Pele sulit merubah cara bermain dalam semalam Ketidakakuran mereka akhirnya memucap ketika sang pelatih mengarang cerita tentang daguan penglihatan Pele Dan memutuskan bahwa Pele tak bisa bermain Kepada para jurnalis dan media Brazil Mendengar kabar hoax itu Pele sangat marah dan menganggap perkataan sang pelatih itu tidak pantas Sudah jelas dia ingin menyerang saya Tutur Pele ke media dan televisi Brazil Sang pelatih bersikirasi ingin Pele agar tidak ikut bermain dan menyuruhnya beristirahat Sang pelatih ingin Pele keluar dari tim nasional Wabang seti pelatih Sudah tahu Pele dalam kondisi tak stabil ini malah disuruh keluar ini Oke lanjut Namun hal itu ditentang oleh federasi sepak bola Brazil Sang pelatih masih terus ingin mementingkan egonya Alhasil akhirnya beliau dipecat Sebenarnya saya juga kasihan Tapi mau bagaimana lagi Pemain terlebih dunia kok dilanggap bermain dan malah disuruh jadi cadangan Kan kurang serp di Dukcoy ya Oke lanjut Kemudian federasi mendatangkan pelatih baru Beliau bernama Zagilo Ini orangnya Beliau adalah mantan tekan Pele pada saat pelatihnya tahun 1957 dan 1961 dulu Jadi dia lebih tahu bagaimana cara memaksimalkan performa Pele Zagilo memiliki waktu 2 bulan untuk membuat tim terkuatnya 2 bulan kemudian Akhirnya pegelaran pelatihnya tahun 1970 di Mesiko dimulai Di Mesiko ini Pele berusaha membangun kembali repotasi biara dunia yang hilang di Inggris 4 tahun lalu Saat ini usia Pele 29 tahun Babak grup dibuka atau dihawali dengan pertandingan antara Brazil melawan Cekoswagia Kedua tim bermain sangat api dan saling serang menyerang menghampur pertahanan lawan untuk menyarankan sebuah gol Cekoswagia berhasil membuka kedudukan dengan skor 1-0 Kemudian Brazil berhasil menyamakan kedudukannya Pele bermain cukup api namun dia masih belum seperti Pele yang dulu Brazil pun akhirnya menutup kemenangan dengan skor 4-1 Masih dibabak grup Namun dibabak ini sangat terasa istimewa Bagaimana tidak Ini adalah pertemuan antara bintang Eropa yakni Inggris melawan bintang Amerika yaitu Brazil Sang juara dunia Inggris melawan mantan juara dunia Brazil Pertandingan berlangsung dengan sangat menegangkan Kedua tim saling bermain sangat bagus Jual beli serangan diberikan oleh kedua pelatim Menurut media siapapun yang memenangkan pertandingan ini Maka akan lebih dekat lagi untuk memenangkan kejuaraan bela dunia Perolehan skor masih imbang 0-0 hingga menit-menit akhir Akan tetapi sesuatu keajiban tak terduga terjadi Melalui umpat cantik dari Pele Akhirnya, Gantino berhasil menyarankan gol ke gawang Inggris Brazil membutihkan kualitasnya dengan mengunci kemenangan atas Inggris dengan skor 1-0 Brazil berhasil mengalahkan sang juara dunia Itu sungguh sangat luar biasa Tahun 1970 adalah anugerah buat Brazil Dan juga teruntuk buat Pele Menurut Pele, kondisi mentalnya sudah cukup membaik Brazil terus menerus meraih kemenangan Setiap kemenangan mereka sembahkan untuk masyarakat Brazil Masyarakat Brazil sangat antusias dan senang melihat mereka bermain dengan sangat bagus Namun di sisi lain Para masyarakat membayangkan apabila Brazil sampai memenangkan piara dunia Itu akan menjunjung reputasi keditatoran atau komunis dan mereka tak menginginkan hal itu Saya juga bingung coy di sisi lain ingin menang di sisi lain juga Tak ingin para komunis itu bangga akan pemerintahannya Oke lanjut Namun sepak bola adalah hal yang liar Ketika melihat bola mengering dengan cantik Mereka semua lupakan prinsip mereka Akhirnya mereka pun selalu mendukung tim favorit mereka yaitu Brazil Selanjutnya di perempat final Brazil berhasil mengalahkan Peru dengan skor 4-2 Jika Brazil bermain dengan kompak dan tanpa beban Maka tidak ada tim besar yang mampu mengalahkan mereka Satu pertandingan lagi sebelum final piala dunia Namun seluruh Brazil merasa panik Mengapa mereka panik? Mengapa mereka harus panik dan bukannya tim Brazil sangat bagus? Tambah lagi ada Pele dan juga rekan-rekannya yang bermain sangat api Namun hal itu semua berbeda Sebab lawan Brazil kali ini adalah Uruguay Dan kita semua mengenal mereka Masyarakat Brazil tidak bisa melupakan bahwa di final piala dunia tahun 1950 Uruguay merupakan tim yang menghibur impian Brazil menjadi juara dunia Ditambah lagi sekarang sepak bola tidak dapat diprediksi Bisa jadi kejadian sama terulang kembali Aspek psikologis memang sangat mempengaruhi itu semua Pele tahu hal itu Jadi dia sebelum tidur ia sudah banyak berdoa Supaya bisa memenangkan pertandingan besok Akhirnya semi final antara Brazil melawan Uruguay pun dimulai Kedua tim berusaha memberikan yang terbaik keadaan negaranya Namun Uruguay Brazil membuka kedudukan dengan skor 1-0 Ini masalah besar bagi Brazil Namun Brazil mampu menyamakan kedulukannya di akhir-akhir babak pertama Oke lanjut Di babak kedua tak seperti di babak pertama tadi Di babak kedua ini Brazil mencoba bermain lebih percaya diri Pele menerima bola Mengirim bola Melewati 3 pemain Dan Brazil mendaratkan gol Jikalau dia tidak dilanggar oleh pemain Uruguay Apakah Brazil bisa mematakan kutukannya Pertandingan kedua tim sangat-angat menegangkan Jual beli serangan sudah tidak bisa terbendung Pele bersama timnya harus berjuang membela negaranya Pele menjadi fondasi semangat buat tim Pele merupakan orang yang berbeda Menurut mereka Tidak ada 2 atau 3 pele Hanya ada 1 yakni di Brazil Dan akhirnya Brazil memutihkan kualitasnya Dengan menutup kemenangan atas Uruguay Dengan skor 3-1 Itu merupakan sesuatu yang ajaib Tapi ini merupakan kenyataan Masyarakat Brazil sangat bergembira Dan antusias menyebut kemenangan itu Seakan mengobati hati yang terluka Pada final Piala Dunia Tahun 1950 Bien Jangan krik seperti sini Terun Indonesia rajani hati yang terluka Oke lanjut Itu salah satu contoh mengapa Pele dibanggil Sebagai seorang pahlawan Brazil Selanjutnya Akhirnya Brazil pun lolos ke final Yang dimana kali ini Brazil menghadapi Italia Musuh yang bisa dibilang cukup berat Bagaimana tidak Italia juga merupakan negara yang solid Yang diprediksi sebagai salah satu kandidat Juala Piala Dunia Satu minggu kemudian Akhirnya Hari dimana Liga Final Antar Dunia pun dimulai Ketika masih di perjalanan menuju stadion Di tengah jalan Pele melihat semua penggemarnya berkumpul Dan membawa bendera Brazil Dan berteriak Brazil Pele Jimbo Tol Tantaukah kamu Jika kamu pernah bermain Game Pass 2 Winning Eleven Pasti tidak asing dengan teriakan Brazil Jimbo Tol Oke lanjut Hal itu membuat Pele menangis Dia mencoba berhenti menangis Tapi tidak bisa Pele merupakan pemain tertua Ini adalah Piala Dunia Terakhir bagi Pele Pele selalu berdoa pada Tuhan Untuk memenangkan Piala Dunia Terakhir ini Akhirnya Pergelaran Piala Dunia pun dimulai Kemuru di stadion sangat amat terasa Bagaimana tidak Ini adalah Piala Dunia Yang dimana setiap negara Ingin memenangkan Piala Dunia ini Kedua tim berusaha bermain Dengan memberikan potensi terbaik mereka masing-masing Mereka hanya bisa membayangkan harapan besar Tentang hasil pertandingan ini Bapak pertama pun akhirnya dimulai Jual beli serangan antara beberapa tim sangat sengit Akhirnya Pele berhasil membuka kedudukan untuk Brazil Dengan skor 1-0 Suara gemuruh para fans mengembang ke seluruh dunia Kemenangan Brazil sudah di depan mata Masyarakat Brazil dibuat sangat tegang di pertandingan kala itu Namun ada gosip miring tentang Piala Dunia kali ini Yang dimana setiap tim yang mencetak guldi awal Pasti akan mengalami kekalahan Brazil tidak percaya akan hal itu sama seperti saya Saya tidak percaya dengan rumor atau gosip yang belum teruji kebenarannya di ITB Kita hanya perlu berusaha keras dan membuktikan hasilnya pada mereka Bahwa rumor akan kalah dengan usaha keras dan sebuah impian Wow itulah quote saya yang saya berikan kepada anda Biar anda lebih percaya diri sama seperti saya Oke lanjut Namun ternyata rumor itu benar Bang set ini Tanpa diduga pertahanan Brazil tiba-tiba melakukan feeder atau kesalahan Yang dimana membuat Italia berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama Nanti bener nih film Seakan merendahkan quote saya yang sangat indah barusan Awas lulur Gua bintu mama pilih Pilih meyakinkan dan menyemangati timnya Dan berhasil membuat tim percaya bahwa mereka bisa menjadi hebat seperti dia Pertandingan masih berlanjut Kedua tim bermain sangat api Jual berusirangan terus terjadi Akhirnya Brazil berhasil mencetak gol dan mematakan rumor atau kutukan itu Dan menutup kemenangan dengan skor 4-1 Masyarakat Brazil sangat amat bergembira melihat kemenangan ketiga kali buat mereka Terlebih lagi yang menonton di dalam stadion Para fans terharu serta banyak yang menangis melihat perjuangan tim terhebat mereka Ini adalah kemenangan buat Brazil Seluruh stadion tak terkecuali Italia menghormati kemenangan buat Brazil Pilih adalah segalanya Menurut Pilih, kemenangan ini bukan cuma tentang piala Tapi tentang rasa lega Piala dunia tahun 1970 adalah hal terbaik dalam itu Pilih Karena jika Brazil kalah pada tahun itu Maka semuanya akan menjadi lebih buruk Sebab ditampak oleh adanya ketentatoran Seluruh Brazil akan bernapas lega saat tim mereka menjadi juara Sesampainya di Brazil, mereka disambut oleh antusias para masyarakat yang menganggap mereka adalah pahlawan Mereka seolah-olah berporang dengan bendera Brazil di tangan mereka Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!